Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di channel saya Sobat Desa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak rejeki Di video kali ini saya akan mengajak Sobat Semua untuk mengikuti kegiatan saya mengunjungi pasar Situmpur Purwokerto untuk melihat aktivitas warga yang ada di sana Sekarang ini saya sudah berada di lokasi, langsung saja kita masuk ke dalam pasar Pasar ini berada di Jalan Pramuka, Kelurahan Purwokerto, Kulon, Kejamatan Purwokerto Selatan Pasar ini mulai buka sekitar jam 7 pagi, kemudian tutup sekitar jam 1 siang Seperti pasar-pasar pada umumnya, di sini tersedia beragam jenis kebutuhan sehari-hari Ada sayur, kemudian ada telur, ada ayam, ada buah-buahan, pakaian, dan lain sebagainya Nah sekarang ini saya sudah berada di lapak buahadmina yang menjual pakaian second, layak pakai tentunya Yuk kita lihat siapa tahu ada yang cocok Buahadmina sendiri berjualan di pasar ini setiap hari, kecuali hari Jumat Karena beliau ada kegiatan pengajian Di sini tersedia beragam jenis pakaian second yang masih layak pakai tentunya Untuk harga, kaos, dan juga kemeja, mulai dari 3 ribuan Kemudian untuk celana, ada celana jeans, dan juga celana kain, mulai dari harga 5 ribuan Tentunya harga yang sangat terjangkau, dan masih layak pakai Sobat desa Tentu saja saya tidak menyarankan untuk sobat membeli pakaian second Ini lebih ke pribadi masing-masing ya Tetapi jika memang sobat suka dan ingin menghemat pengeluaran Tidak salah untuk dicoba Sekilas info bahwa untuk sekarang ini memang kegiatan Membeli barang second, terutama pakaian Atau yang sering disebut dengan thrift Itu lagi metrend ya Di kalangan masyarakat umum Nah, di depan saya ini ada kaos Jogja Yang masih cukup bagus, warna hitam Lalu ada juga ini celana jeans, warna hitam Masih layak pakai Nah, ini modelnya jeans juga Tapi buat anak-anak Tulisannya Sarah Sarah Jadi ingat film zaman dulu Sekitar tahun 2000-an Salah satu superhero Indonesia Kemudian ini ada celana jeans lagi Yang cukup terkenal ya Kayaknya ini Merknya Coca-Cola Kemudian dengan adanya kebiasaan thrifting Yang sedang populer di karangan masyarakat Bagi sebagian orang Bisa menjadi buluang usaha di bidang fashion Seperti beberapa waktu yang lalu Saya sempat berkunjung ke toko thrift Di DNA Majasem Berpalingga Sobat bisa nonton videonya Di link pocok kanan atas Atau di deskripsi video Nah, selanjutnya ini ada House lagi PSD Ini sih kayaknya brand Rokal ya Tapi masih layak pakai Disini ada javet juga Kemudian ini ada tas Tapi gak tau dijual apa enggak Mungkin itu sekilas tentang kegiatan saya hari ini Mohon maaf bila ada salah kata Ataupun kekeliruan saya dalam penyampaian Terima kasih sudah menonton video ini Jika sobat suka dengan video ini Silahkan di like Jika tidak suka silahkan di dislike saja Ingat untuk selalu bersyukur Dan jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati